Nampaknya Paus Francisus akan langsung menaiki mobil untuk menuju ke kedutaan besar Vatikan di Indonesia, sodara. Menggunakan mobil berwarna putih yang juga sudah dihiasi oleh bendera Indonesia dan tahta suci Vatikan. Oh, tampaknya Paus duduk di depan ini Romo. Di depan ya? Di depan, bukan di belakang. Sepertinya di depan ya. Kesederhanaannya tidak hilang dan terus diperlihatkan kepada publik bahwa memang beliau ini sosok yang sederhana. Mobilnya juga ya? Mobilnya juga sederhana, sosok yang sederhana. Dan bagaimana umat katolik dan masyarakat juga seharusnya menjadi sederhana. Paus Franciscus tampak tersenyum, sodara. Melambaikan tangannya kepada awak media dan juga rombongan yang menyambut. Juga memberkati. Dan tidak lepas senyumnya. Karena hati yang bahagia adalah obat. Betul sekali, Romo. Mobil sudah mulai bergerak, sodara. Mobil yang membawa Paus Franciscus dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Kedutaan Besar Fatikan di Indonesia. Tadi kita sempat menduga-duga ya, Romo. Mobil apa yang akan dipergunakan? Apa ya? Tim Liputan Kompas TV juga akan memantau perjalanan Paus dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Kedutaan Besar Fatikan di Jakarta. Mobil yang membawa Paus Franciscus sudah mulai bergerak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kita, sodara, diiringi dengan pengamanan yang sangat ketat sebagai bentuk jaminan keselamatan dari pemerintah Indonesia kepada Tahta Suci Fatikan. Paus juga sudah melambaikan tangannya, tetap tersenyum, menyapa semua yang datang untuk menghadiri kedatangannya. Kita lihat bersama sodara, Paus Franciscus duduk di depan di sebelah supir, bukan duduk di belakang. Tampaknya mungkin ini antara kebiasaan atau mungkin memang, apa ini Romo kalau kita lihat? Atau pilihan beliau ya. Atau pilihan beliau. Atau pilihan beliau. Yang lain, langsung menuju ke Kedutaan Besar Fatikan untuk beristirahat karena tampaknya kita lihat Paus menggunakan kursi roda. Meskipun tampak sehat dan tetap tersenyum, menyapa semua yang hadir mendampingi beliau. Dan beliau sangat santai sekali, tidak ada batasan dengan penjemputnya. Kita lihat jendelanya juga dibuka, tidak langsung ditutup. Melambaikan tangan kepada sejumlah awak media yang ikut mengantar beliau. Pengamanan juga dilaksanakan dengan sangat ketat sodara. Dan jendela mobil Paus masih tetap terbuka, Paus masih tetap melambaikan tangannya, memberikan senyumannya kepada masyarakat yang hadir menyambut beliau. Kalau kita lihat kacanya pun tidak gelap sodara, kacanya sangat jernih. Dan rombongan sudah mulai keluar dari VVIP Bandara Soekarno-Hatta diiringi oleh sejumlah pengamanan. Terima kasih.